Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MPS Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah penuh hikmat Allah yang benar dan hidup yang kekal Allah yang kudus dan benar Allah Alfa Omega Maha Kuasa Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Bapak Ibu Saudara Saya Pendeta Henry Tandianta MPS Selamat tahun baru Ya Bapak Ibu Saudara ya Selamat tahun baru 2022 Tahun baru Kristen Ya Tahun Masehi Al-Masih Tahun Mesias Tahun Kristus Ya Jadi 2022 adalah tahun Kristen Tahun Masehi Baik Bapak Ibu Saudara Fokus tema kita selama tahun 2022 Adalah Mengingatkan Meluruskan Mengajak Ya Saudara-saudara yang Sudah terlanjur Terikat Doktrin Bapak Ibu Saudara Di dalam Efesos 2 Ayat 20 Pengajaran itu adalah Berdasar Rasul Berdasar Nabi Dan Kristus Yesus Sebagai Batu Penjuru Saya ulang Ya Pengajaran itu harus Berdasarkan Ajaran Nabi Ajaran Rasul Dan Keajaran Kristus Ajaran Nabi Dan Rasul Itu kan Adanya Di Alkitab Tidak Pernah Ada Ya Kekristenan Berdasar Ajaran Bapak Gereja Tidak Pernah Ada Jadi Ajaran itu harus Dari Rasul Nabi Dan Yesus Kristus Sebagai Batu Penjuru Kami Menghimbau Kami Meluruskan Anda Anda Yang Terlanjur Terlanjur Disesatkan Oleh Doktrin Doktrin Adalah Ajaran Gereja Doktrin Adalah Ajaran Bapak Bapak Gereja Bapak Bapak Gereja Itu bukan Nabi Bapak Bapak Gereja Itu bukan Rasul Sedangkan Pengajaran Kekristenan Harus Ikut Rasul Ikut Nabi Dan Kristus Yesus Ikutin Alkitab Sebagai Satu Satunya Tulisan Yang Dielhamkan Oleh Allah Baik Saya akan Membahas Tentang Allah Ini Paling Penting Bapak Ibu Saudara Pembahasan Tentang Allah Paling Penting Kepada Saudara-saudaraku Yang Sudah Terlanjur Di Doktrin Terlanjur Diikat Di Doktrin Terlanjur Dicekokin Oleh Doktrin Yang Sudah Karatan Lumutan Ribuan Tahun Di Kehidupan Anda Sudah Puluhan Tahun Yang Anda Imani Doktrin Ini Ayo Kita Berubah Pertama Tentang Allah Ini Kita Akan Membahas Tentang Allah 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 Orang Kristen Itu Siapa Ayu Ya Ayat Alkitab Menulis Alahnya Orang Kristen Itu Esa Esa Itu Satu Galatia 3 Ayat 20 Kemudian Roma 10 Ayat 12 Alah Yang Satu Ya Roma 16 Ayat 27 Juga Satu Satunya Jadi Alahnya Orang Kristen Itu Esa Markos 12 Ayat 29 Ya Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Yudas 1 Ayat 25 Allah Yang Esa Esa Itu Artinya Satu Bahasa Inggrisnya One Satu Itu Bukan Kesatuan Kesatuan Itu Oneness Ada Mantan Mentor Saya Namanya Pendeta Josua Tewu Sebagai Pelopor Tokoh Aliran Oneness Oneness Itu Kesatuan Pak Josua Tewu Itu Sama Saja Dengan Tritunggal Sama Kalau Anda Mau Mengatakan Allah Kami Satu Maka Allah Allah Itu One Bukan Oneness One Itu Siapa Allah Yang Yesus Kristus Yudah 1 Ayat 25 Allah Yang Esa Yaitu Yesus Kristus Jadi Allah Orang Kristen Esa Apa Tritunggal Esa Esa Itu Satu Apa Tiga Tapi Satu Satu Allah Orang Kristen Itu Punya Nama Enggak Punya Siapa Yesus Kristus Anda Yang Selama Ini Disesatkan Anda Yang Selama Ini Sudah Terlanjur Terikat Dengan Yang Namanya Doktrin Dari Gereja Ya Allah Kami Itu Tritunggal Maha Kudus Enggak Pernah Ada Tritunggal Maha Kudus Yang Ada Tritunggal Maha Sesat Ya Bapak Itu Allah Yang Tidak Jelas Siapa Bapak Ya Enggak Jelas Itu Bapak Itu Kiasan Yesus Allah Yohanes 16 Ayat 25 Allah Kami Tiga Tapi Satu Bapak Ya Bapak Allah Yang Tidak Jelas Anak Anak Itu Fisik Yesus Fisik Manusia Itu Disebut Anak Lalu Roh Kudus Roh Kudus Itu Roh Mos 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 Kamu Gadu Gadu Allah Kamu Kombinasi Antara Yang Enggak Jelas Dikombinasi Sama Fisik Dikombinasi Sama Roh Mos Alahnya Gadu Gadu Kombinasi Ya Makanya Tidak Pernah Ada Di Alkitab Allah Itu Bapak Anak Rok Kudus Enggak Pernah Ada Ya Tidak Pernah Ada Jadi Fokus Tahun 2022 Kita Mengajak Bapak Bapak Ibu Saudara Terutama Dimotori Oleh Para Pendeta Dan Romo Yang Sudah Terlanjur Anda Terikat Oleh Doktrin Doktrin Yang Disebut Doktrin Bapak Gereja Doktrin Gereja Adat Istri Adat Ya Kekrisenan Harus Berdasar Nabi Rasul Dan Yesus Kristus Ya Di Ayo Kembali Alkitab Sembahlah Yesus Kristus Satu Satunya Allah Roma 16 Ayat 27 Allah Yang Apa Yang Penuh Hikmat Allah Yang Apa Yang Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Hidup Yang Kekal Satu Yohanes 5 Ayat 20 Satu Satunya Yang Duduk Di Tahta Surga Wahyu 4 Ayat 2 Satu Satunya Penguasa Yudas 1 Ayat 4 Wahyu Wahyu 6 Ayat 10 Disembah Di Surga Wahyu 22 Ayat 3 Maha Kuasa Wahyu 1 Ayat 8 Alpha Omega Yang Awal Yang Akhir Segala Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Tahun 2022 Selama Tahun Baru Ayo Jangan Mendasarkan Keimanan Kepada Ajaran Gereja Demikian Pula Jangan Kepada Ajaran Bapak Gereja Ingat Alkitab Menulis Bahwa Pengajaran Yang Benar Harus Berdasar Nabi Rasul Dan Kristus Yesus Sebagai Batu Penyuru Ephesus 2 Ayat 20 Kembali Alkitab Allah Itu Esa Esa Artinya Satu Bukan Kesatuan Esa Itu Pasti Roh Bukan Pribadi Allah Itu Roh Bukan Pribadi Jadi Tidak Ada Pribadi Satu Pribadi Dua Pribadi Tiga Tidak Ada Dan Mahah Hadir Ibrani 4 Ayat 13 Segala Hurmat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Allah Yang Penuh Hikmat Allah Yang Kudus Dan Benar Allah Yang Maha Kuasa Alpha Omega Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Haleluya Amin